Hai, selamat siang semuanya, selamat hari Senin, saya Kak Rose, hari ini kembali menemani Anda ya, ada Daniel di pojok ke sana ya, kita akan sama-sama untuk grupi, no secret, sebelum kita ke tamu-tamu kita hari ini dengan berbagai kisah yang akan kita apa ya, kita hadirkan untuk Anda semua hari ini kita kebojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot, pengenetan dari dunia nyata, maupun dari dunia maya, ada apa yang paling terbaru hari ini yang terjadi, ini adalah Kartika Putri ya, sama dokter Richard Lee gitu ya, jadi itu adalah kasus yang sudah berlangsung tahunan kayaknya, dari mulai Februari tahun 2021 apa sebelumnya deh kalau nggak salah ya, nah hari ini Kartika Putri dan dokter Richard Lee itu datang sama-sama ke baris krim untuk memenuhi undangan khusus Richard Lee gitu ya, nah Richard Lee sendiri ketika di wawancara dia bilang gini, saya menuntut keadilan, saya cuma dokter yang mengedukasi katanya gitu, kasusnya apa sih sebenarnya, bingung kan, kasusnya kalau dari Kartika Putri sendiri itu adalah Kartika Putri mengadukan dokter Richard Lee dengan kasus dugaan pencemaran nama bayi, kenapa? karena pada saat dokter Richard Lee ini mengedukasi tentang bahan-bahan berbahaya di beberapa produk kecantikan yang disebut merknya gitu, dia juga menyebut Kartika Putri ini sebagai artis yang entah karput ngomongnya atau apa gitu lah gitu ya, eh diduga, diduga ya dia menyebut Kartika Putri itu sebagai artis yang mengendorse produk krim abal-abal gitu, padahal menurut Kartika Putri dia sama sekali tidak pernah mengendorse krim-krim yang dimaksud di video itu gitu, nah terus kan ini dokter Richard Lee juga sempat ditahan ya, orang menduga dia ditahannya gara-gara mengedukasi krim berbahaya, bukan, jadi dokter Richard Lee itu sempat ditahan dengan tuduhan ya, dia itu melakukan ilegal akses ke akun Instagram yang sedang ditahan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti yang terkait dengan kasus pencemaran nama bayi, karena video-videonya itu kan ada di Instagram gitu ya, sempat ditahan dua kali terakhir di bulan Desember, tapi kemudian apa sih ada penaguhan penahanan gitu, nah ini kasusnya apa lagi yang sekarang kita juga nggak tahu ya, tapi ada sempat wawancara dengan Kartika Putri di baris krim, Kartika Putri sendiri bisa menjelaskan nggak sih agendanya apa hari ini, kenapa ada apa ini, coba kita lihat yang berikut, tapi setelah ini ada Instastory-nya Kartika Putri ini, kita nggak tahu ya ini ada kaitannya atau nggak, ini fotonya terus tulisannya adalah, usaha terus aja nggak apa-apa diantepin kok katanya gitu ya, ini kasus selamat banget ya, sampai kita udah lupa, ingat lagi lupa, ingat lagi lupa, dan kebanyakan juga kita nggak tahu persis ini kejadiannya itu sebenarnya apa, coba kita baca komentar netizen yang mewakili apa yang ditakam netizen dari kasus ini ya, harusnya nggak boleh ada rasa benci atau dendam, malu apalagi istrinya seorang Habib katanya gitu, ya gitu kan, padahal ini kan kasus hukum ya, yang berikutnya mungkin karena bertahun-tahun kok nggak kelar-kelar dendam kali ya gitu kali, nggak ada dendam dan masih pribadi ya bilangnya, lihat ada cara bicaranya, pembohong dan pendendam itu sifat asli, kalput, namanya siapa sih sebenarnya, karput apa, kaput, iya itulah, itulah ya, kemarin juga sempat kaput-kaput singkatan dari apa sih, kaput-kaput gitu, ada lagi komentar yang kita baca, semoga yang masuk karput, yang nggak ada manfaatnya, ya Allah, ya gitu ini, oh wow, ya udahlah, hati-hati aja kalau beli krim ini ya, krim buat skincare-skincare gitu ya, kalau yang kasus ini kan kita nggak ngerti ya, kita ikutin aja akhirnya gimana sih, gitu. Nah kalau bintang-bintang kita yang pertama ini, kita ingin dengar ceritanya, bagaimana dia melewati masa kedukaan di mana secara tiba-tiba suaminya meninggal dunia pekan lalu, seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profil Baby Margaretha berikut ini. 13 Maret 2022, suami artis dan model Baby Margaretha, Christian Brady, meninggal dunia di usia 59 tahun karena mengidap penyakit kolesterol. Perempuan yang sebelumnya telah memiliki anak perempuan bernama Yasifa Zahra, berusia 17 tahun ini pertama kali bertemu Chris di sebuah restoran dan resmi menikah pada 1 April 2018, hingga dikaruniai dua orang anak bernama Sydney berusia 3 tahun 8 bulan dan Crystal berusia 11 bulan. Chris yang sebelumnya mengeluhkan sakit namun tidak mau dirawat di rumah sakit ini, lebih memilih menghabiskan waktu di rumah, bahkan kerap ketiduran di meja makan. Seminggu setelah kepergian Chris, Baby mencoba menghibur diri dengan berkaraoke. Seperti apa kenangan Baby Margaretha terhadap suaminya? Dan benarkah Baby punya firasat akan kepergian Chris? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aku banyak dosa sama Chris, aku salah. Baby terima kasih sudah hadir, turut berduka ya. Aku tahu masih berat, masih berat pasti, amat sangat berat buat kamu untuk bercerita gitu. Ini ada postingan kamu yang beberapa kali kita lihat di Instastory gitu ya. Kehilangan akan mengajarkanmu bagaimana caranya engkau menghargai sesuatu yang masih dalam gegaman. Al-Fatihah, Chris Konsul. Dan ada beberapa juga postingan-postingan di mana kamu meminta maaf gitu ya. Seperti ada yang banyak hal yang ingin kamu sampaikan sebetulnya. Ada, ya kita saksikan seperti apa sih suasana pada saat itu, pada saat Baby ini kehilangan sang suami hingga ke pemakamannya. Dan bagaimana saat itu Baby Margaretha menghadapinya. Kenapa sepertinya ada banyak penyesalan gitu, Baby? Ya, kadang selama rumah tangga itu kadang kita ya selalu seringkali melihat kekurangan, kekurangan orang. Tapi tanpa melihat kebaikan dia gitu loh. Kebanyakan gak seperti itu ya. Saya tersadar setelah sekarang kehilangan dia, baru saya sadar. Apa kebaikannya yang kamu ingin? Banyak sekali. Buat saya almarhum tuh sosok yang laki-laki yang bertanggung jawab, yang family man banget. Anak-anak juga sayang, care gitu. Itu? Iya. Itu yang tiba-tiba, apa ya, istilahnya berat sekali kamu pikirkan? Ya, terutama anak-anak sih. Ya, yang saya pikir sekarang, anak-anak kasihan kehilangan sosok ayah. Jadi, apalagi Sidney, Nina itu belum sadar. Belum sadar ayah. Belum sadar dadinya gak ada. Nanti kalau mereka sudah besar, pasti tanya, dadi kemana gitu. Saya terus terang belum menyiapkan kata-kata yang bagus untuk anak-anak. Nanti kalau ditanya, dadi kemana, saya belum bisa jawab. Di saat-saat terakhir kamu berkomunikasi sama Chris, masih ingat apa yang kalian perbincangkan? Malamnya sebelum besoknya meninggal, sempat dia minta obat sariawan. Katanya dia banyak luka gitu. Terus, dia tuh kan kalau sakit gak pernah mengeluh. Gak pernah ngeliatin dia. Kalau saya tanya, kamu sakit? Enggak, aku baik-baik aja. Mau aku ajak ke UGD, dia gak mau. Waktu itu kan sempat dia sakit parah di punggung, sakit punggung, pundak, habis makan jamur kampinyon, antiayam, telur puyuh. Emang dia kesukaan makanannya itu, seafood suka. Jadi setelah makan itu tuh, malamnya sakit. Aku ajak dia ke UGD, dia gak mau. Dia bilang, I'm okay, I'm strong, gitu. Jadi aku pikir, oh yaudah dia baik-baik aja. Karena emang selama ini dia tuh jarang sakit. Dan gak pernah ngeliatin. Kadang dia tuh gengsinya tinggi. Gak pernah mau ngeliatin bahwa dia tuh lemah di depan istrinya, gitu. Tapi akhirnya kecolongan. Tahu-tahu pas saya pulang dari jaga kafe, dia sedang tertidur begini. Aku pikir, oh mungkin lagi tidur biasa aja. Biasanya kalau saya datang, berisik dia suka bangun. Tapi aku tungguin sudah setengah jam lebih. Kok gak bangun-bangun? Setelah dibangunkan, ternyata udah gak gerak. Dan aku ngeliat kakinya udah biru-biru, terus tangannya tuh udah kuning-kuning kayak gitu. Jadi aku ngeliat disitu, udah feeling udah gak enak. Wah ini pasti udah sesuatu yang gak baik lah. Nah untungnya saya punya tetangga di rumah tuh yang semua Alhamdulillah baik ya. Saya langsung lari ke tetangga yang depan. Kebetulan beliau dokter. Setelah dicek emang udah lewat. Tapi dia gak berani bicara sama yang bantuin. Yaudah kalau misalkan baby gak percaya, yuk kita bawa ke UGD dulu gitu kan. Yaudah mudah-mudahan aja ada sedikit harapan gitu kan. Setelah dibawa ke UGD, coba untuk pacu jantung. Terus disuntik apa itu untuk merangsang, denyut, jantung. Ternyata udah gak bisa, udah lewat. Ternyata dia meninggalnya tuh udah lama. Mungkin dari sekitar jam 9. Saya pulang tuh jam 11. Dibawa ke rumah sakit jam 12. Jadi kamu hari itu full mengurus? Iya betul, hektik banget. Tapi belum bisa nangis. Karena bingung ini tuh beneran mimpi atau bukan gitu. Masih yang belum percaya. Nah setelah malamnya udah dimandikan, disolatin. Malamnya udah baru situ ngerasa, oh ini ternyata beneran bukan mimpi gitu kan. Yaudah semalaman gak bisa tidur. Kan jenazah juga belum dimakamkan. Baru besoknya karena hujan waktu itu. Dari situ baru ngerasa kehilangan gitu. Baru terasa ya? Ada, bisa tidur saat itu? Enggak bisa. Ada yang masih ingin sebetulnya kamu sampaikan ke Tris? Kalau masih dikasih kesempatan, saya mau minta maaf. Karena saya orang yang terlalu sibuk kerja. Kadang acuh. Gak memperhatikan arah makhlum. Kalau saja waktu itu saya paksa gitu untuk ke UGD, untuk ke rumah saya. Mungkin kejadiannya gak akan kayak gini. Jadi kadang aku kayak menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih? Aku gak, gak care kenapa sih. Aku gak paksa dia untuk pergi ke rumah sana. Sampai sekarang masih ngerasa bersamu. Ya, kita ada beberapa video kenangan kebersamaan kamu. Dari mulai awal, hamil anak pertama. Pasti ini juga masih berat buat kamu. Tapi bagaimana kita yang menunjukkan bagaimana Tris nih suaminya, baby itu orang yang seperti apa gitu. Bagaimana dia ketika baby hamil, punya anak, dia sempat bercerita, dia menangis. Ini adalah hal yang sudah lama gitu dia impikan. Ada yang berupa gak dari Tris selama kamu hamil? Jadi overprotective ya. Suka maksa minum vitamin banyak. Suka maksa minumnya. Kadang overdosis ngasihnya. Tris, fitnah atau fakta? Kamu suka marah kalau baby posting foto seksi karena habis itu banyak cowok-cowok yang nge-DM istri kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kamu gak pernah marah? Saya suka kalau dia posting foto seksi. Oh, iya. Tapi bukan cuma kamu yang suka. Cowok-cowok di luar sana juga suka. Ya, boleh aja. Gak apa-apa? Boleh lihat, tapi jangan touch. Tiga hal yang bikin kamu marahan sama baby apa? Nah, suka bikin berantem sama baby soal apa? Jarang ada. Terus? Jarang ada. Soal makan. Soal apa ya? Jarang kita jarang. Jarang. Karena dia datang di mimpi? Enggak. Enggak pernah. Justru saya berharap. Berharap dia datang ke mimpi gitu kan. Itu kan kesempatan yang bagus buat minta maaf ya. Tapi sampai detik ini belum ada mimpi apa-apa. Tapi kemarin kakak saya yang cowok yang nomor tiga sempat mimpiin. Pas hari kedua dia meninggal. Katanya Chris bilang masih gelap gitu. Jadi setelah itu saya terus coba kirim doa. Bagaimana kamu mengabarkan keluarganya? Kan keluarganya jauh ya? Sebenarnya gak sanggup ya untuk ngabarin keluarganya yang di Austria. Jadi kayak ngerasa bersalah gitu. Terus saya kuatin hati buat ngabarin opa. Bapaknya almarhum gitu ya. Setelah ngabarin ya opanya nangis. Jadi pas video call tuh minta video call apa jenazah Chris. Disatuin sama fotonya mamanya. Kan mamanya udah meninggal dua tahun yang lalu gitu. Ya sedih banget sih. Pasti terpukul banget opa. Insya Allah sih nanti Juni atau Juli ke Indonesia mau jenguk anak-anak. Anak cucu-cucu. Iya. Ini juga ada postingan. Ini barat juga pastinya yang menjadi pikiran baby adalah anak-anak. Karena masih kecil sekali gitu ya. Dan pastinya butuh sosok ayah gitu. Ini kamu posting ini. Memang mereka selalu tidur bertidur? Iya kita selalu tidur berempat. Berempat? Iya berempat. Karena anak-anak yang Sydney tuh gak mau kalau tidur sama kakaknya gak mau. Pengen selalu sama dadinya gitu. Sementara yang kecil juga kan belum bisa jauh dari saya gitu. Semua masih asih. Semua masih asih? Asih-asih. Kalau Sydney sukanya ini sih apa. Mungkin ngempeng aja kali ya. Sydney gimana? Dia kan melihat ada ramai di rumah. Iya dia ngeliat banget. Terus dia polos banget. Begitu dadinya diangkat ke mobil. Waktu mau dibawa ke UGD. Sydney cuma ngomong. Daddy mau dibuang kemana? Wampun lucu banget. Tapi terus sempat ditanya juga sama keluarga di rumah. Ditanya. Sydney kemana? Daddy lagi tidur. Katanya gak mau bangun. Gak mau main. Dan ini nih yang kita bilang tadi bahwa pada saat baby hamil ya. Ini bagaimana respon Chris waktu itu gitu. Dia mau nangis katanya. Kamu katanya nangis ketika pertama kali melihat baby hamil. Saya udah harum dan saya senang sekali. Siapa diantara kalian berdua yang paling semangat belanja perlengkapan baby? Dia. Saya. Pokoknya kalau ada keperluan, kebutuhan apa, pasti dia yang belanja. Paling-paling heboh belanja apa, Chris? Pempas. Pempas. Iya. Paling rajin beli pempas. Udah beri kerajaan ini ya? Siapa yang paling sering ngejahilin anak kalau lagi tidur? Dia. Dikangguin mulu. Aku udah capek-capek gendong dia sejam dua jam. Dia yang ngusuk-ngusuk dia. Akhirnya bangun lagi. Kan aku yang capek, yang gendong. Kamu sudah membayangkan atau sudah membuat rencana apa ke depan? Kamu akan membesarkan tiga anak. Belum kebayang sih. Ya untungnya punya anak udah gede jadi ada penyemangat gitu. Kebetulan kan waktu Chris meninggal juga ada di rumah. Cuman dia ada di atas, di lantai dua. Jadi dia gak sadar dadinya udah meninggal. Pas udah pulang ke mama, dia mau pamitan. Udah gak usah pamitan. Chrisnya lagi tidur. Tapi ternyata udah gak bangun-bangun lagi. Pas dia udah pulang ke rumah, saya baru ngabarin. Ja, Chris ke rumah sakit kayaknya udah lewat. Udah deh. Kamu gimana sehara waktu dengan? Mama bilang. Aku waktu pas Mimi bilang ke rumah sakit, aku kaget. Aku masih belum percaya. Cuman aku udah sedih kan. Itu pas isinya aku lagi ngobrol sama temen aku kan. Terus temen aku pada nanya, kenapa? Enggak, gak apa-apa. Nah terus dari situ Mimi bilang, ya semoga masih bisa diselamatin gitu. Aku bilang, iya amin. Nah abis itu aku pergi kan sama temen aku beli makanan. Pas lagi makan di situ, tiba-tiba dapet kabar. Kalau udah meninggal. Terus aku di situ langsung nangis. Terus temen-temen aku yang kayak, udah gak apa-apa sabar. Terus yaudah kita ke rumah sakit sekarang. Terus dianterin sama mereka. Apa yang bikin kamu paling sedih itu apa? Karena kehilangannya sedih? Atau karena kamu lihat mimimu juga sedih? Aku sedih juga kehilangan dia. Soalnya, maksudnya di rumah tuh rame karena ada dia gitu. Bahkan aku kadang suka, kadang suka kesel kalau misalnya dia suka Sarah turun makan gitu. Tapi aku kangen lah. Sekarang gak ada yang panggilin untuk makan lagi. Gak ada yang ngucapin good morning lagi. Ini Kak Uta pernah wawancara juga ya. Sarah waktu itu bilang kalau kamu juga punya cita-cita jadi konsulat. Seperti Chris. Iya amin. Kita lihat. Tau gak kamu? Baby tau gak? Apa sih cita-cita Zara saat ini? Pengen jadi apa dia kalau gede? Oke Sarah tunjukinnya belakangan ya. Iya. Belakangan. Chris sudah? Oke tunjukin Chris. Set. Biologist. Oke. Ilmuwan. Oke sekarang kita lihat apakah benar jawabannya seperti itu. Eh Sarah jangan dikoreksi baik banget. Pakai tunjukan ke depan Sarah bunyinya. Uh panjang loh. Udah lama. Aku banyak maci tadi. Oh pacarnya banyak-banyak. Coba lihat. Oh dia mau jadi konsulat. Mau jadi dokter juga. Pw minggu lalu dia pengen jadi biologist. Kamu sering cerita-cerita juga sama Chris. Iya kadang suka sharing aja. Kayak mau jurusan apa. Terus kan kadang aku masih labil ya. Kadang suka eh tertarik sama yang ini gitu. Oh yaudah nanti semoga gitu bisa kuliah di yang aku pengenin gitu di Bandung. Chris pernah kasih nasihat apa ke kamu yang kamu inget banget gitu. Nasihatnya sih lebih ke fokus ke tujuan kamu gitu. Harus research semua yang kamu pengenin gitu. Itu belum ngambil penutusan. Iya. Kalau kamu sekarang mau bilang apa sama Mimi? Mimi yang harus menghadapi. Ya mi sabari aja ada di sini. Kalau Mimi butuh curat atau apa. Bilang aja kejak. Mimi gak sendiri gitu. Terima kasih sudah berbagi cerita dan berbagi hikmah dari kejadian yang kamu hadapi ini. Kadang kita memang kurang bersyukur. Kadang kita lagi marah mungkin ya. Yang kita ingat hal yang kita gak suka. Kadang kita lupa untuk mengingat betapa baiknya seseorang gitu ya. Dan kesadaran itu kadang datangnya terlambat ketika orang itu sudah tidak ada. Tetapi kita selalu bisa mengirimkan doa. Dan kebaikan yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Itu pasti akan selalu tetap bersama kita. Terima kasih baby. Terima kasih. Kita akan kembali lagi jangan kemana-mana. Tetap di rumpi. Terima kasih.